Warga Tuban, Jawa Timur bernama Isman, 54 tahun, akhirnya menemukan kembali sepeda motor kesayangannya. Ia masih tak menyangka motor Vario miliknya itu bisa kembali ke dirinya saat ini. Pasalnya, motor tersebut sudah hilang 1,5 tahun yang lalu. Raut wajah bahagia tak dapat disembunyikan dari wajah Isman saat mengambil motornya di Mapolres, Tuban pada Rabu 26 Januari. Ia bersyukur bisa menemukan kembali motornya itu setelah 1 tahun lebih hilang. Dikutip dari surya.co.id, Isman merupakan warga desa Watsogo, kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Dirinya bercerita motor Vario 125 miliknya hilang di Tegalan desa setempat pada Senin 29 Juni 2020 lalu. Ia masih tak menyangka jika motornya itu bisa kembali lagi ke dirinya setelah ditemukan polisi. Isman mengenang setiap hari motor miliknya selalu digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti pergi ke sawah maupun keperluan lainnya. Dengan ditemukannya motor ini, maka akan kembali digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Tak lupa, Isman mengucapkan terima kasih atas kinerja pihak kepolisian. Sementara itu, Kapolres Tuban AKBP Darman menceritakan awal mula motor milik Isman ditemukan. Darman berujar awalnya korban mendapat informasi jika sepeda motor miliknya yang hilang terlihat di daerah kenduruan pada Januari 2022. Setelah itu, korban melapor pada selasa 11 Januari 2022 ke Mapolsek Jatirogo. Tim Satreskrim akhirnya mendapat informasi jika sepeda motor milik korban berada di rumah TH di Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan. Rupanya motor milik Isman dicuri oleh TH saat kejadian. Atas perbuatannya, tersangka TH kini terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Isman Alamat, Desa Sidomuktu, Jatirogo, Kabupaten Duban Pak. Sudah berapa bulan Pak hilang motornya Pak? Itu yang disuri terakhir itu Pak? Enggak, ini sudah satu tahun tengah Pak. Oh satu tahun tengah Pak? Hilang, satu tahun hilang ya? Hasil kerja perasaan bahwa Pak Polisi ini menjaga Pak. Perasaannya setelah ditemukan ini gimana Pak? Ya sangat bangga sekali, karena Pak kita tidak mengharapkan bisa ketemu gitu Pak. Jadi ini kok mustahil bisa ketemu. Satu tahun lebih Pak ya? Ya satu tahun. Sehari-hari digunakan apa motornya Pak? Ya sehari-hari untuk belajar orang rumah, jauh kios, pasar, jauh kata Pak. Kebetulan saya itu panen jabung, terus kurangan sak, anak saya turut ngantar sak ke tepi jalan di 15 meter atau 20 meter. Sebeda digunsi, ternyata anak kembali sudah tidak ada. Masyarakat, ya kan, penting sekali di saat waktu-waktu luang jatat masuk tepi sejujurnya masyarakat tidak memarkir motor. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton!